Hari ini tanggal 25 Desember dan dua hari yang lalu tanggal 22 bertepatan dengan 12 hobi ul awal dalam satu pekan kita memperingati lahir dua nabi dua rasul s.a.w dan s.a.w 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 dua nabi dari satu bapak bapaknya adalah Ibrahim alaihissalam Ibrahim mempunyai tiga istri yang menurunkan nabi yang pertama ibu hajar yang kedua ibu syarah yang ketiga ibu kadura ibu hajar melahirkan ismail kemudian ibu syarah melahirkan sahab kemudian ibu kadura satu diantaranya melahirkan midian midian ada di kanan sana atau di Palestina satu putra lagi dari ibu kadura namanya Medan adanya di Indonesia di Sumatera terlepas benar apa tidak tapi di dunia yang bernama Medan hanya satu itulah Medan yang kita punya dan itulah putra daripada Nabi Ibrahim dari istri ketiga yang namanya Medan kita ambil saja bahwa Medan ada di Indonesia di celek-celek bangsa Indonesia keturunan langsung daripada Nabi Ibrahim berbahagialah si majuntat pasal ribu seregar para menangin itu keturunan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim apa Medan mengeluarkan mertua daripada Musa alaihissalam Musa alaihissalam mertuanya namanya Su'aid Su'aid punya putri-putri nikalah Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Musa silsilanya juga dari Bani Israel walhasil Nabi-Nabi ini Induk atau Bapak Mulyangnya adalah Ibrahim alaihissalam kalau di dalam Injil semua Injil mengatakan silsilanya Nabi Isa itu Isa bin Maryam bin Dawud bin Ibrahim Muhammad alaihissalam jangan panjang-panjang itu silsilanya panjang sekali Muhammad salallahu alaihissalam ibnu abdillah ibnu Ismail ibnu Ibrahim kemudian Su'aid ibnu Madian ibnu Ibrahim Nabi Muhammad kelahirannya diperitakan oleh Indir kemudian Nabi Isa diperitakan di Mazmur Nah dua-dua ini diberita saling memberitakan Nih pada dalam perjalanan agama ini kok seakan-akan berbeda inilah anatomi agama setelah agama itu dicampuri oleh akal manusia ansir maka terciptalah politik politik ini menciptakan kepentingan kepentingan inilah yang mendukung walaupun agama bisa menjadi berbeda padahal induknya satu maka ada sebuah usaha untuk mengembalikan bahwa induk daripada agama ini adalah Ibrahim alaihissalam adalah sikap toleran hanya orang yang punya toleransi tinggi yang bisa memahami seluruh agama bukan untuk dimusuhi dan memusuhi bukan untuk dikatakan paling benar dan paling salah maka usaha toleransi kelakuan bertoleransi perlaku bertoleransi budaya bertoleransi akhat bertoleransi ini sangat penting dalam kehidupan umat manusia hanya orang yang memiliki rasa toleran tinggi dia akan bisa membenarkan agama yang datang maupun agama yang diplop sikap toleran ini ditunjukkan oleh para nabi nabi muhammad sebelum apa-apa itu suan dulu ke tempat leluhur para nabi subhanallah asra biabdihi laylan minal masjid al-haram minal masjid al-aksa dari mata ke Yerushalayim orang Arab tidak mengatakan Yerushalayim kait bayt al-makdis atau bayt al-mukaddas atau ayukhidus bahasa Arab orang Israel Yerushalayim kemudian nabi nabi isa menghentikan rasa tolerannya yakti minta di ismuhu ahmad nabi muhammad toleransi lagi para para rasul itu kelem aman abillah mu'min itu kelem aman abillah malah nabi muhammad memberi aksentu selan ufar datanglah manusia-manusia yang sempit tidak toleran hanya nabi muhammad saja yang benar nabi-nabi lain itu sudah tidak tapi kalau ngatakan saya tidak iman pada nabi itu tidak betul salah karena harus diimani 25 tapi lebah mengimuni ajaran nabi tidak toleran saudara-saudara ini toleran ini ternyata memerlukan pemikiran yang dalam memikiran penjiwaan memerlukan penjiwaan dan memerlukan implementasi dipikirkan saja tidak cukup di dalam ini saja tidak cukup implementasi dilakukan lakukan belum toleran kalau belum melakukan apa susahnya itu toleran terhadap seluruh agama tidak ada sulitnya maka orang yang toleran itu wajahnya caang caang entah caangnya karena rambutnya B.A apa B.A ini botak amat iya iya botak amat iya muka caang jadi caang disini memandangnya tidak sempit saudara-saudara ini seh ini kok selalu toleransi toleransi ya memang itu kerjaan manusia yang paling asik itu menunjurkan toleransi dan melaksanakannya dikebut ya jangan nemen-nemen gitu rebuknya lagi ngomong gitu saja kalau dikebut terus ya ayo jadi maka musyarokah namanya gebut mengebut tidak selesai dunia ini jadi gebut kasih tahu yang ojo ngono ngono yang ojo ngono ngebut ya ngebut kita jangan sakit bukan gebut ya iya jangan tidak bisa nebut dan seterusnya sikap ini yang harus kita junjung tinggi dan harus kita lakukan dan harus kita pertebal jadi memperingati maulid ya sudah maulid sudah selesai nabi muhammad sudah selesai maulidnya nabi yesus juga tidak selesai maulidnya tinggal doa doa saja dan bagi-bagi kue gitu kan mestinya mestinya ini ya andenya tapi terlalu jauh tempatnya kalau di tetangga kita itu ada yang nasrani mestinya membawa nasi kuning nanti nasrani ke datang ke rumah kita membawa nasi merah tukar nasi kuning sama nasi merah atau diundang ayo kita selamatan mulid kita diundang lagi ayo kita selamatan natal wah diharamkan ya wisben yang haramkan biar haram kita jangan ikut-ikut yang melarang biar namanya punya hak kan punya hak larang orang itu tapi kita punya hak untuk menjalankan toleransi sikap toleransi waktu menyampur bahurkan agama enggak agama tidak bisa ditampur karena masing-masing membawa bentuknya tersendiri tapi manusia bisa bersalaman makan itu yang namanya yang namanya sedok mimpi itu enak 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 apatah orang muslim lantas enak 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 katakan nasinya kosihikari kosihikari lautnya udang yang baru dipanggil terus dipanggang atau dikukus kurang setiap lagi mancing piting itu yang namanya orang beradana apapun seganya enak pora penak erak segal udangnya gimana penak apa terus rasanya orang nasrani mengatakan kosihikari lorah penak itu lidahnya nempal artinya kena saryawan saryawan kasih apa yang enak yang bagus itu malah dikasih korek api sembuh semua sama masuklah ke dalam persamaan kemanusiaan itu itulah yang dimamakan kemanusiaan yang adil terberadab ini saya lebutkan dosa adil terberadab tapi gak karu-karuan tinggal lakunya gak karu-karuan itu adil orang beradab ketuhan temburan antarumat berketuhanan sudah memperingati ini tebalkan rasa toleransi jangan dibatasi toleransi agama enggak toleransi